Bikendong sama calon presiden Amin Amin Pak Anis presiden Kita akan menuju ke lokasi penanaman tipang Warga Kabal Muara Siap Pak Anis Udah 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 ambil foto Nih 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 Alhamdulillah ya bu Biasanya ngeliat di TV Atau ngeliat di Youtube Alhamdulillah Halo kawan-kawan Barisan Akal Sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Sepertinya anteng-anteng aja ya, akhir-akhir ini isu koalisi pencalonan presiden di Indonesia. Sepertinya media sedang sibuk pada soal kunjungan presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina pada misi perdamaian dengan motif keberlangsungan ekonomi dunia. Tetapi apakah hal itu berhasil? Kita tidak sedang pada pembahasan itu. Pada video kali ini, kita coba berpikir spontan soal calon presiden ke depan di tengah anteng-antengnya kondisi perkoalisian saat ini. Yuk simak video selengkapnya. Sudah hampir seminggu ini, isu soal koalisi pencalonan presiden tidak terlalu ramai diperbincangkan. Hadirnya presiden Jokowi pada misi perdamaian di Ukraina dan Rusia telah menyebabkan isu ini tenggelam sampai detik ini. Padahal kalau dipikir dalam perspektif politik, saat ini tergolong pada waktu yang mepet untuk menyiapkan pemilu 2024. Entah kehiningan ini disengaja karena sedang ada pergerakan di bawah yang memang tidak boleh disorot oleh publik, atau memang sedang adem-ayem para partai politik untuk menyiapkan pemilu 2024. Yang terlihat saat ini justru person-person yang sedang diramaikan di media. Anies Baswedan kami pikir lagi ramai juga menunjukkan hasil kerja dan kepemimpinannya selama di Jakarta dan menjadi media darling di mesos saat ini. Bagaimana menurut kawan-kawan? Bagaimana menurut kawan-kawan? Bagaimana menurut kawan-kawan? Jangan terima kasih banyak Pak. Bismillah. Jangan terima kasih banyak Pak. Di publik, isu soal penjalan presiden tidak begitu ramai kami rasa Entah karena memang ada beberapa berita seperti kebijakan Pertamina Sehingga psikologi publik digiring pada soal-soal lain Tetapi terlepas dari semua itu, kondisi giroh dukungan pada capres-capres Yang sudah terpampang namanya dari kemarin-kemarin Sepertinya belum menimbulkan semacam euforia publik hingga di wilayah grassroot Ini terjadi karena memang belum ada pergerakan dari partai politik Atau seperti apa kira-kira ya Kalau begitu mari kita coba berfantasi membayangkan kondisi yang tak terduga nanti Soal pencapresan ini Untuk saat ini, begitu mudah kita membayangkan siapa nama-nama calon presiden Yang mungkin akan maju pada tahun 2024 Mulai dari tiga capres yang diusung oleh partai Nasdem Hingga ketua umum-ketua umum partai politik saat ini Yang beberapa sudah tersebar pada ikatan-ikatan koalisi Itu bisa kita bayangkan sebagai aktor-aktor yang punya ambisi untuk jadi capres di 2024 nanti Tetapi kalau kita berbicara soal cawapres Maka masih cukup sulit kita untuk membuat kesimpulan Bahkan asumsi nama yang akan masuk pada daftar cawapres nanti Karena memang fungsi cawapres pada dasarnya masih terkesan tidak terlalu mencolok di publik Cawapres dalam praktek dan pemahaman kami Biasanya berfungsi sebagai penambah suara Penengah konflik suara Dan pengkondisian gerbong Di lini-lini pemerintahan Sosok sentral masih dipandang pada sosok capres bukan cawapres Tetapi mari kita coba sedikit berpikir liar tentang nama cawapres Yang mungkin saja bisa masuk pada bursa pilpres pada tahun 2024 nanti Simak video selengkapnya Di tengah ketidakpastian kondisi bursa capres dan cawapres saat ini Dan politik Indonesia masih dibasiskan pada tipologi pemilih kaum nasionalis dan religius Kita bisa sedikit berangan-angan tentang politik di tahun 2024 ini Tentang konfigurasi Bisa sama seperti yang terjadi pada pemilu 2019 Apa itu? Yakni konfigurasi yang mementingkan oportunisme sebagai basis untuk melakukan pemenangan Seperti apa? Kita bisa melihat pemilu di tahun 2019 begitu ramai dan menghasilkan dua nama yang sama-sama kuat pada saat itu Yakni Jokowi dan Prabowo Secara survei mereka berdua terlampau tipis Kendati masih banyak dimenangkan oleh Jokowi pada saat itu Tetapi angka yang tipis ini bisa menjadi tanda bahaya bagi Pak Jokowi pada saat itu Lantas strategi yang dilakukan oleh kedua calon ini adalah wait and see Prabowo dengan menggandeng Sandiaga Uno selaku wakil gubernur pada saat itu Dirasa mampu mendapatkan simpatik kaum emak-emak dan milenial Yang melihat sosok Sandiaga Uno sebagai sosok yang muda, tampan, dan bersih Di sisi lain pihak Pak Jokowi juga kebingungan awalnya untuk memutuskan nama cawapresnya Sempat muncul nama Mahfud MD yang dikenal sebagai orang NU dan intelek Serta punya track record yang jelas dalam jabatan pemerintahnya Tetapi di detik-detik terakhir justru nama Mahfud MD dibatalkan dan digantikan dengan Kiai Ma'ruf Amin Banyak yang beranggapan bahwa secara usia dan personality Kiai Ma'ruf Amin tidak begitu layak untuk menjadi cawapres karena sudah tua Tetapi lagi-lagi karena dianggap ke NU-an Ma'ruf Amin lebih kental dari Mahfud MD Dan gerbong suara Ma'ruf Amin lebih sohih daripada Mahfud MD Maka Ma'ruf Amin dipilih dalam rangka mengamankan suara kaum religius saat itu Sehingga akhirnya Jokowi Ma'ruf Amin menang pada pemilu 2019 Analisis-analisis itu yang beredar di publik Sekarang pertanyaannya apakah hal semacam itu bisa turang lagi di tahun 2024? Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya mungkin jawaban paling bijaknya yakni mungkin bisa Kalau kita akhirnya ketahui bahwa cawapres adalah posisi yang dipergunakan untuk menambah suara Karena calon lawan yang juga kuat dalam konteks ini Pak Prabowo sebagai lawan Jokowi Maka pemilu 2024 dengan konfigurasi yang sama bisa saja terulang lagi Kalau misal memang dianggap nama Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo adalah nama yang kuat Ditambah lagi Prabowo masih ingin mencalonkan sebagai presiden nanti Maka yang sangat mungkin untuk bermain pola oportunis semacam itu adalah Prabowo dengan menggandeng Habib Lutfi Kita tahu bahwa Habib Lutfi adalah ulama masyur di Indonesia saat ini Kalau agenda setting menuju 2024 yang dimainkan adalah konflik agama atau aliran agama Satu-satunya yang bisa menyatukan ini adalah Habib Lutfi Seluruh ustadz dan pendakwah yang lain juga akan merasa bingung dan tertekan untuk mau tidak mau harus mendukung Habib Lutfi Akhirnya suara umat Islam bisa absolut hanya pada satu orang dan kemungkinan akan menang mutlak Lagi-lagi hal ini bisa terjadi jika Habib Lutfi mau untuk menjadi cowok pres nanti Entah dipasangkan dengan siapapun Habib Lutfi akan menjadi penentu yang kuat untuk pasangannya Gimana kira-kira menurut kawan-kawan? Apakah hal ini dimungkinkan? Komentar di bawah ya Oke itu dulu untuk video kuliah akal sehat kali ini Jangan lupa untuk dukung terus channel kuliah akal sehat dengan cara like, share, dan subscribe Terima kasih dan salam akal sehat Terima kasih telah menonton